Satres narkoba, Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggagalkan upaya peredaran 10 kg sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas narkoba dalam kemasan durian. Inilah rekaman video amatir yang diambil petugas ketika menangkap tersangka MD di kawasan Medan Johor, Kota Medan. Petugas menemukan 5 kg sabu yang dikemas dalam bungkus pancake durian. Awalnya petugas menemukan 5 kg sabu yang disimpan tersangka di dalam jog sepeda motornya. Polisi menemukan total seberat 10 kg sabu dari tangan tersangka. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan 50 butir pil ekstasi, 400 gram sabu yang dikemas dalam 8 paket sabu siap edar. Rencananya narkoba akan diedarkan di Kota Medan. Diduga tersangka merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Memanipulasi petugas barang narkoba tersebut atau sabu dikemas dengan dalam bentuk kemasan durian. Kemudian saat ini tim kami di lapangan sedang melakukan investigasi dan penerangan untuk kasus ini lebih lanjut. Hingga kini polisi tengah melakukan penyidikan lanjutan guna menangkap pemasok narkoba kepada pelaku. Dari Medan Sumatera Utara, Adipalapah Rahap, AI News melaporkan.